Kericuan sempat terjadi saat pertandingan PSIS Semarang melawan Persisolo di Stadion Jati Diri Semarang. Bahkan pertandingan sempat terhenti di menit 71. Di luar petugas kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan masa supporter tuan rumah yang nekat datang ke Stadion Jati Diri. Masa di luar Stadion yang sempat dibar karena tembakan gas air mata dan water cannon, polisi hingga kembali ke depan pintu utama Stadion. Kita bersama-sama jaga kondiversitas kota Semarang. Kita bersama-sama jaga kondiversitas kota Semarang. Masa-sama 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 jaga kondiversitas kota Semarang. Pemirsa Laga PSIS Semarang kontra Perses Solo di Stadion Jati Diri Semarang Jumat sore diwarnai bentrok antara supporter dengan polisi Bentrok diwarnai aksi lempar batu dan dibalas tembakan gas air mata terjadi di luar stadion Kita bersama-sama jaga kondivisitas Kota Semarang Tidak usaha Masuk, masuk Ya bentrok supporter dengan polisi pecah saat Laga PSIS Semarang kontra Perses Solo di luar Stadion Jati Diri Semarang Ribuan supporter semula akan masuk stadion namun pertandingan digelar tanpa penonton Laga pun sempat terhenti di menit 71 Polisi mencoba menghalau supporter Solo namun kewalahan Polisi terpaksa menggunakan tembakan gas air mata Supporter menyelamatkan diri ke luar stadion dan mengarah ke perkampungan warga Hingga saat ini suasana masih tegang dan supporter bertahan di luar stadion Yang didapat dari salah satu media sosial supporter PSIS Semarang Versus Perses Solo Nampaknya ini adalah pasca kericuhan terjadi Terjadi Supporter masih terus meneriakan yell ya Meskipun kericuhan sempat terjadi saat Laga terjadi Dan juga sempat menghentikan Laga Liga 1 ini di menit ke 71 Belum ada informasi mengenai korban luka atau kerusakan stadion Akibat kericuhan yang terjadi Supporter dan polisi di stadion Jatidiri Semarang Kericuhan ini muncul akibat kekecewaan dari para supporter yang tidak dapat menyaksikan langsung Tim kebanggaannya berlagak Meskipun pihak kepolisian serta panitia penyelenggara sudah mengumumkan kepada koordinator dari supporter Dimana pertandingan tidak boleh ada penonton atau supporter yang datang Pihak kepolisian tidak dapat menghalau massa Karena gelombang massa atau supporter terus berdatangan selama laga ini terjadi Baik, akhirnya Atas kekecewaan dari supporter itu Supporter melampiaskannya dengan melempar batu ke arah polisi Lalu polisi menghalau dengan water cannon dan juga gas air mata Setelah polisi menghalau dengan water cannon dan juga gas air mata Supporter perlahan mulai terurai Namun setelah itu kericuhan kembali muncul Akhirnya bentrokang dapat dipukul mundur oleh pihak kepolisian Dan akhirnya para supporter saat ini sudah berada di luar dari stadion Jati Diri Saat ini pihak kepolisian atau BRIMOB bermotor sedang menjisir lokasi Untuk mengurai adanya supporter yang masih bergerombol Mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan Sebagian supporter meluapkan kekecewaannya dengan melempar polisi dengan batu Pada saat laga berlangsung Akhirnya laga dihentikan saat memasuki menit ke-71 Karena sangat mengganggu para pemain yang sedang berlagak Polisi lantas memberikan balasan menggunakan gas air mata Maupun semprotan water cannon untuk menghalau massa Informasinya Supporter bola ini tidak diperbolehkan untuk menyaksikan laga spab bola Sudah diinformasikan jauh-jauh hari sebelumnya Terima kasih sudah berikut ini tetaplah bersama kami Terima kasih sudah menonton